di dalam kajian itu bilangnya katanya lupakan dunia karena kita hidup itu nanti bakal di akhirat yang punya keluarga lupakan dulu sementara gitu pokoknya intinya begitu Bang kayak semacam cuci otak itu ya kurang lebih seperti itu makanya yang punya keluarga lupakan yang punya masalah lupakan kita disini fokus ke akhirat dibilang gitu udah pulang loh di rumah lantas di rumah ada tamu ada tamu duduk sini kayak jengukin saya gitu ke gerbang duduk mereka ngobrol terus saya tiba-tiba fokusnya keluar terus cepat aja bilang ini halusinasi ke gimana tapi kok sering halusinasinya saya tegasin lagi iya kok bukan sih bener pocong gude banget banget di gerbang rumah tuh aduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel kisah tengah malam bersama gua Saputro Kristiansyah pada malam ini gua udah kedatangan satu narasumber yang mempunyai cerita horor yaitu itu dia pernah terhipnotis sampai hampir jadi pengikut aliran sesat nah di sebelah gua nih udah udah ada Bang Bayu Halo Bang apa kabar bang bang tadi kan gua udah ngobrol-ngobrol bang suruh gua dengar cerita lu nih agak uniknya sekaligus serem gitu loh lu kan pernah nih ah dipnotiskan ya terus hampir terjadi pengikut aliran sesat nih banget nah itu kejadiannya tahun berapa tuh bang itu kejadiannya bulan Maret 2021 baru kemarin berarti ya Oh nggak jauh pas kalau masalah masih PPKM PPKM gitu ya oke 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 dan disini gue juga mau negasinya karena yang hipnotis Bang Bayu ini bisa dibilang itu mirip kiai itu orang berjenggot celana cingkrang dan segala macam tapi kita di sini enggak ada niatan untuk menjelek-jelekkan agama apapun ya dan kita juga nggak mau menjelek-jelekkan kiai dan segala macam tapi ini adalah oknum yang memakai pakaian seperti itu dan kita biasa penyebutnya kiai tapi ini pure oknum ya kita nggak mau menjelek-jelekkan siapapun ini disclaimer aja ya karena emang Bang Bayu ini Aduh serem juga ya bisa disebut itu Bang Bayu ini hampir ikut jadi teroris nih ya banget dihipnotis mengong aja tiba-tiba untung aja Bang Bayu ini sempat sadar Oh ya nih Bang tadi kan lu sempet hipnotis nah dihipnotis itu dimana Bang di salah satu mole di daerah Jakarta Timur Oh Jakarta Nah itu kata lu sempet dibawa nih naik mobilnya dibawanya kemana itu di daerah Bandung berarti ke dibawa ke Bandung dan katanya salah satu masjid ya ya salah satu masjid dokter tahun lalu ini juga kita mohon maaf ya kita enggak ada menjelek-jelekkan agama apapun sekali lagi saya disclaimer ya karena ini semuanya ini perbuatan oknum Oke jadi kita enggak ada menjelek-jelekkan siapapun yaudah nih ini bagi kalian ya penasaran sama ceritanya Bang Bayu tonton terus video ini karena ini video dijamin bikin anda merinding dan bagi kalian nih yang lagi nonton video ini tapi belum subscribe subscribe sekarang channel ini biar kami makin semangat memberikan konten-konten horor untuk kalian dan jangan lupa juga Nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita yaudah nih Bang Bayu siap cerita ya Oke siap kisah tengah malam dimulai ya jadi waktu itu di bulan Maret 2021 jadi waktu itu sempet apa sempet waktu itu lagi kerja lagi kerja lagi kerja kan istirahat kan tiba-tiba handphone ngeheng gitu kayak tiba-tiba layar hitam gelap karena waktu itu masih ada garansi kan akhirnya dibawa ke salah satu mall di Jakarta Timur itu kita masuk mall kita masuk mal kita apa masuk ke counter garansinya udah tuh udah diservis terus saya suruh nunggu kan karena bisa ditunggu kan saya tuh saya nunggu di depan konternya saya lagi bengong tiba-tiba ada yang duduk nih sebelah saya nih sepok eh mau kemana itu saya nggak kenal kan Hai lagi servis HP eh ikut ya ntar HPnya gimana dia bilang gitu terus kata si dia udah nungguin aja dulu udah saya nurut aja gitu namanya nggak tahu lah saya juga nggak tahu itu antara sadar nggak sadar ya dibawa masuk udah selesai nih udah saya bayar ikut aja tuh mau dia tuh ayo ikut ikut jalan tiba-tiba ke lobby kan ada beberapa mobil di lobby itu saya masuk tuh ternyata di dalam mobil itu ada beberapa orang orang juga ada yang enggak tahu kurang lebih ada tiga orang saya pakai seragam kerja di dalam ada yang pakai batik dan di belakang pakai jas hitam yang saya ingat begitu terus jalan-jalan-jalan ya itu di dalam mobil itu handphone semua dompet identitas semua selalu dikumpulin di dalam satu wadah tuh ayo saya kumpulin semua kumpulin udah di dalam itu mobil itu kayak ada apa sih sholawatan saya nggak saya enggak begitu apa nggak gitu inget ya sholawatan Oke semacam pengajian Iya pokoknya orang-orang berbahasa Arab ini disclaimer juga nih ya kita nggak nggak jelek-jelek sholawat apa segala macam tapi ini adalah ulah oknum ya takutnya ada yang salah paham soalnya oke oke tiba-tiba udah sampai baiklah di saya nggak tahu awal dimana kan udah udah tuh dikasih seragam kayak seragam baju koko lah gitu ya situ ya udah lah ikut-ikut kajian suruh dengerin ayo dengerin udah ada tuh salah satu apa dari mereka gitu keliling di antara jamaah-jamaah yang lain dikasih kartu nama di kartu nama itu ada juga bacaan gitu bacaan ini baca ikutin ya baca tapi saya nggak baca saya genggam aja udah kan saya dikasih air tuh air minum ya udah karena saya awes kan kebetulan minum kalau pokoknya di dalam di dalam apa di dalam kajian itu bilangnya katanya lupakan dunia karena kita hidup itu nanti bakal di akhirat gitu yang punya keluarga lupakan dulu sementara gitu pokoknya intinya gitu Bang kayak semacam cuci otak itu ya kurang lebih seperti itu karena yang punya keluarga lupakan yang punya masalah -masalah lupakan kita disini fokus ke akhirat bilang gitu udah tuh sehari jalan udah selesai tiga apa dikasih baju untuk tidur tidurnya tuh di masjid itu juga yang di Bandung ini ya udah selesai di hari hari berikutnya nih kajian lagi tapi pindah pindah masjid jadi pas pagi menjelang subuh itu kita pindah maik mobil lagi di ajak lagi pindah tempat lah ya nah yang kedua tuh kayak bukan masjid karena bukan orang nggak banyak orang lalu-lalang gitu jadi cuman jamaah kita aja tuh yang di ruang itu terus saya tanya ke salah satu apa jamaah mereka ini dimana alun-alun gitu udah tuh udah selesai kajian kayak tadi cuman yang kedua yang mereka keliling itu nggak kasih kartu nama dia kasih berupa kayak gelang bahar gitu nah dimasukin kudu semua 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 yang tadi udah diajak ke mobil dikasih tuh itu gilaran di tangan saya saya enggak tahu ya enggak tahu enggak tahu apa sih pokoknya saya enggak tahu kenapa bisa enggak masuk tuh di tangan saya saya sendiri nggak masuk tahun saya disini berdarah disini berdarah tuh karena nggak masuk itu karena dipaksa masuk Iya sempet patah tuh gelangnya Wah nggak masuk nih yang saya dengar gitu udah ikutin aja baca yang kemarin saya kasih gitu kata dia yang saya inget tapi saya nggak baca saya genggam aja lagi setelah itu setelah kajian berakhir dikasih lagi baju buat tidur kan tidur di tempat yang itu juga gitu nah menjelang subuh itu atau habis subuh ya saya nggak saya lupa itu datang bapak-bapak mas 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 numpuk-numpuk saya tuh ngomong mas sholat dulu atau dia gitu kan saya kayak orang bingung selangat 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 gitu kan mau kemana mas saya lihat bukan orang sini ya tadi gitu ada bapak-bapak terus ada lagi ojol mas tinggal di mana katanya gitu kok kayaknya semalam rame itu nggak tahu pokoknya yang yang saya jawab cuman nggak tahu wah ini kayaknya ada apa-apa nih itu kata si bapak ini yang tadi nyuruh saya sholat tuh di ajak ngobrol gitu emang tinggal di mana Jakarta saya bilang gitu semua nggak tahu dari mana enggak tahu terus yang si ojol ini kalau ke Jakarta masih ke terminal Oh Louis panjang masih ke Louis panjang lagi Mas nanti dari situ baru ada yang arah Jakarta tadi gitu kan udah gitu diantrin ayo masih antren nggak saya nggak punya duit sih bilang gitu kan nah cuma waktu itu saya pakai jam pake jaket karena masih ada kan geletakin kan cuman handphone dompet itu nggak ada karena yang ada di lantai itu cuma jaket sama jam saya doang sama seragam kerja waktu itu udah kalau mau saya antren bikin kata tukang ojek itu saya enggak punya duit bisa buka udah buka jaketnya jamnya suruh jual tadi Hai jual dapat berapa waktu itu Rp40.000 atau Rp30.000 saya lupa saya naik ke bis yang arah Jakarta Hai tuh kata tukang ojek ini mau pulang Jakarta bisa diantara tapi punya duitnya segini doang kan sempat ditambahin juga karena tukang ojek itu kan yang penting pulang dulu dibantu ya Nah cuman gitu di Jakarta tuh saya nggak inget yang saya inget malah saya kan tinggalnya bareng istri anak istri ya di ponok ranggun ibu tinggal di Cipayung Hai cuman yang saya inget itu tempat tinggal ibu pokoknya saya aja nggak tahu saya nggak inget gitu punya anak punya istri saya nggak inget saya nyampe rumah tuh itu juga ada yang lihat katanya di depan itu kayak si bayu emang jadi di dikeluarga saya mau sempat menghubungin polisi katanya sempat lapor polisi karena kayak saya hilang kan nah berapa hari itu kurang lebih dua hari Oh dua hari karena kajian itu dua hari yang pertama tadi kartu nama yang kedua itu yang gelang bahari tuh itu dua hari ilangan udah sempat lapor polisi segala macem nah terus di hari keberapa ya kedua saya sampai rumah tuh memang karena mungkin tetangga juga dikasih tahu kali ya kalau si bayu hilang si bayu hilang sampai istri sama saudara-saudaranya sih masang pamplet gitu kan foto saya cari ada yang tuh kayaknya bayu tuh diarahin tuh tukang ojeknya ke rumah cuman tukang ojek itu nggak ada pas saya turun tuh nggak ada mau dibayar atau atau mau dibantuin deh saya inget pas waktu di kampung rambutan kan udah sampai rambut rambutan Jakarta tiba-tiba datang tuh ojek kenapa-kenapa tahunnya orang linglung kayaknya gitu mau mau pulang tinggal di mana nggak tahu datang lagi temennya tiba-tiba lari ngejorokin saya kan di kamu rambutan itu kan ada kayak kali itu ya ngapasih combelan gede lah itu itu ada airnya saya nyebur disitu ceburinnya terus diangkat lagi udah-udah sadar gitu jadi mungkin si tukang ojek ini udah sering itu ngeliat-ngeliat kayak gitu tiba-tiba diceburin itu biar sadar atau gimana saya nggak ngerti lah udah mas udah sadar wah saya cuma ngapa-ngapa nol terus diangkat lagi berdua sama tukang ojek gimana rumahnya nggak tahu tapi inget nggak daerahnya Cipayung saya bilang saya inget aja Cipayung udah jalan-jalan tempat bingung juga kali itu tukang ojek mau nganterin nah itu karena mungkin tetangga saya banyak yang nungguin di depan itu jadi pada tahu kali udah mau apa saya pulang kok ojek itu mau dibayar ceritanya nama keluarga saya udah enggak ada mungkin takut ditanya-tanya atau gimana sih nggak ngerti langsung pulang begini saya pulang tiba-tiba saya langsung pingsan tuh muntah semuanya muntah dikasih makan nggak mau dikasih minum nggak mau muntah aja yang ada kan akhirnya karena deket klinik kan rumah saya eh deket bidan jadi panggil bidan buat impus di rumah impus di rumah tuh seharian baru bisa masuk makan terus udah bisa ditanya-tanya cuman gitu suara saya itu berubah jadi kakek-kakek Oh iya sampai direkam sama istri saya coba kamu cerita apa itu bukan saya suaranya kakek-kakek terus bahasa Sunda nah kebetulan saya nggak bisa bahasa Sunda ya orang rumah kaget kok bisa bahasa Sunda fase banget katanya gitu nggak tahu cerita pakai bahasa Sunda nah kebetulan ibu sama saudara saya ada yang ngerti beberapa ya coba cerita cerita saya direkam sama istri saya tuh pokoknya pakai bahasa Sunda cerita-cerita kayaknya ini mau di ini kayak mau dicuci otak gitu kalau kata yang ngerti itu kata saudara saya udah lah panggil ini aja orang bisa Rukiah gitu kan nah setelah dipanggil Rukiah tuh Rukiah sehari saya suruh baca ayat kursi nggak bisa Rukiah sehari terus sorenya di Rukiah itu saya kayak orang kepanasan tuh wah udah udah saya bilang gitu terus datang lagi yang apa Ustadz yang lain tuh saudara juga kan tapi dia bisa itu apa sih kayak ngerti itulah bacain-bacain wah saya kepanasan suruh megang tas B yang suruh jikir wujud saya lempar tas B nya kayak orang panasan tas B udah tuh nah terus pas malem tuh pas malem kan udah mau tidur jangan jangan gitu gitu kata istri saya kenapa kayak ada yang manggil jadi di kuping saya tuh ayo sini ayo sini gitu nggak tahu itu panggilan yang kemarin tahu gimana saya nggak ngerti lah udah tuh dikunci pintu kan biar saya nggak kabur gitu karena kan saya jalan gitu jadi kayak orang ngigo tapi jalan berarti kalau tidur sering keluar-keluar rumah Iya itu mertua saya nemuin udah dinyampai pager katanya kok udah keluar aja nih mau kemana nih udah dikunci dimasukin lagi ke dalam saya sempat ngomong gini katanya ke istri saya kok udah pulang nah ngkong saya tuh udah meninggal mas udah meninggal kok udah pulang ngkong siapa ngkong siapa udah udah pulang kan udah nggak ada kata istri saya gitu kan tadi kesini kayak jengukin saya gitu pake baju putih wah ngaco nih besok paginya di Rukiya lagi sama istri saya panggil aja deh yang kemarin tuh Rukiya lagi oh ininya ngebul kepala saya ngomong berasap lalu ya lukia tuh lukia berasap budu tuh pake daun kelor segala macem kan disuruh mandi ya cuman semenjak itu kan saya tinggal di ibu saya tuh buat recovery kan nah akhirnya kata istri saya ya udah coba kita tidur di rumah yuk pulang pulang dulu ponok rangon tapi istri saya yang bawa motor kan karena saya masih belum tahu jalan nah terus saya bingung selangkap selangkap ini mau kemana nah mau pulang kata istri saya gitu kok kayak asing saya gitu bilang ya anak saya tuh masih nggak mau mas saya nggak mau deket gitu kayak asing gitu wah kamu nggak tahu ini jalan apa nggak tahu ini jalan apa nggak tahu sampai rumah udah tuh udah sampai rumah saya masuk nih masuk kamar keluar ke dapur kayak orang bingung kamu kenapa enggak nafas ke dapur itu saya lama berdirinya kan kamu kenapa enggak kenapa nggak tadi istri saya gitu penasaran itu saya kayak ngeliat mata sama jeruan doang gitu nah itu semenjak itu tuh nggak tahu semenjak apa setelah abis Rukiya itu bagaimana sih nggak ngerti dia tuh udah tuh terus diinget-inget lagi kan sama istri saya ayo besok kita inget-inget lah kita kesini-kesini biar kamu inget nah mainlah ke rumah Budi ya nah kebetulan Budi saya udah meninggal nih Budi pada saya udah meninggal terus disana kayak tidur siang gitu kan mas tidur siang terus kayak ada yang bisik gitu nah kan dia kayak nyampein pesan gitu ke saya apaan maksudnya terus saya cerita ke istri saya bilang sama Jimmy katanya kalau kayak ada apa-apa nanti mama nggak bisa bantu gitu jadi kayak nyampein mau nyampein ke anaknya cuman mengalui saya gitu tapi nggak ada yang percaya saya bilang cuma halusinasi akhirnya saya sholat kan sholat asar tuh sholat asar di rumah Budi masih di rumah Budi saya tuh nah pas saya habis ruku saya bangun dari ruku tuh kayak ngeliat padi saya giduduk senyum gitu saya sampe istriqbar astagfirullahaladzim saya bilang nih khusinasi kali ya ah saya udah saya sujud bangun lagi kok masih ada saya bilang gitu sampe nggak khusus sholatnya udah saya sujud lagi pas bangun lagi nggak ada saya cerita oh pada ketakutan istri saya yang bener gitu kenapa ya nggak tau udah tuh udah mulai jalan-jalan lagi pas malem kan saya pulang abis maghrib pas malem pas buat pulang dari rumah Budi kan di pinggir jalan itu kan agak gelap emang itu kayak sosok hitam itu diri astagfirullahaladzim oh kenapa kata istri saya astagfirullahaladzim nggak tau geng lah sosok hitam gitu misalnya merinding saya nih hitam gede gitu wah nggak beres nih kata istri saya gitu kan udah pulang tuh di rumah pas dirumah kan udah ada tamu tuh ya ada tamu duduk sini kayak jengukin saya gitu buka gerbang duduk mereka ngobrol terus saya tiba-tiba fokusnya keluar aduh astagfirullahaladzim saya bilang ini halusinasi apa gimana ya tapi kok sering halusinasinya kenapa baik kata temen saya gitu ah nggak agak lalu ngapa sih kata dia gitu kagak itu kok kayak pocong ya ah masa sih dimana kata dia tuh depan gerbang kok nggak ada apa-apa kata temen saya gitu saya tegesin lagi iya pak bukan sih bener pocong gede banget bang di gerbang rumah tuh aduh saya bilang kok jadi kayak gini ya saya jadi bisa melihat yang aneh-aneh saya bilang gitu udah pas udah keluar saya ngobrol kan temen-temen saya gitu nah itu udah masuk udah mulai masuk kerja tuh jadi sempet dapat dispensasi berapa bulan nggak masuk tuh terus masuk kan udah kayak orang baru lagi ini nggak kenal ini nggak kenal ini nggak kenal oh sampe temen kerja nggak ada yang kenal juga gitu iya saya nggak ada yang kenal sama sekali akhirnya ada temen saya tuh namanya Buria gitu kan dia kenal nih ini ini sini ini sini kenal gak? enggak wah lu kayak orang baru lu gitu jadi kayak orang baru lagi masuk ya untungnya temen-temen support gitu ya support dikenalin lagi ntar lu kerjaannya begini lu begini kemarin tuh lu kerjaan lu gini 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 gitu pokoknya di jabarin sama dia kan sampai kerjaannya aja lupa akhirnya saya mau sholat johor nih karena di kantor itu kan ada masjid gitu saya sholat johor mau jalan nih ceritanya mau jalan cuman mau kasih dokumen gitu sekalian nah saya masuk ruangan salah satu ruangan gitu di kantor itu ada sosok jadi ini orang punya ruangan ya kan punya ruangan nanti belakangnya itu hitam pekat sama kayak yang saya lihat di pinggiri jalan itu bisa dibilang undur gue lah ya nah itu sih ngomong apa saya bilang gitu kok sampai ke kantor-kantor saya bilang gitu halusinasi ya kok sampai ke sini-sini saya bilang gitu kan tapi itu masih mikir itu halusinasi apa mikir itu setan saya mikirnya ya kalau halusinasi paling sesekali kan ini kok sering gitu oh nggak tahu saya juga kenapa ini begini gitu jalan lagi-jalan lagi udah udah selesai sholat saya penasaran kan ada dokumen lagi gak yang saya mau anterin tempat tadi saya bilang gitu kan wah ada nih bayi tapi ntar dulu udah ada gitu udah terus saya nunggu nggak lama dikasih dokumen saya anterin ke ruangan yang tadi bener ada lagi masih ada masih ada saya bilang ini apa ya saya bilang apa dia merah paling saya nggak tahu lah ya apa gitu kok semenjak apa kejadian-kejadian ini kok beruntun gitu gitu makanya kadang-kadang cuman kadang-kadang orang salah salah apa ya salah persepsi ya kadang-kadang orang coba lihatin gue nah kan saya bukan orang pinter saya bilang gitu kalau misalnya saya bisa lihat saya cerita tapi kalau saya jalan saya nggak lihat apa-apa saya mau ceritain kan nggak mungkin kan terus saya kadang-kadang suka ngomong eh jangan ini ya saya ke temen saya nih ada nih temen saya eh lu udah ke makam bokap lu belum belum nih bayi udah lama banget kata dia gitu coba dah lu ke makam dah saya bilang gitu kan nah lu ngapa tiba-tiba ngomong nggak ketawa pokoknya gue pengen ngomong aja begini gitu kan ya ke makam bokap makamnya reme ternyata jadi sering hujan kan waktu itu kan sering reme apa remes ke bawah gitu jadi udah nggak udah nggak ada undukannya lah si bayu ngapa ini kata dia gitu jadi kayak bisa-bisa begini kata dia gitu lah kagak tahu saya bilang saya mah ceritanya apa saya pengen ngomong apa yang saya omongin gitu maksudnya kalau orang-orang minta coba lihatin gue nggak bisa gitu berarti kalau dapet feeling gitu baru nggak setahu iya kayak yang waktu bilangin dah sama Jimmy gini-gini sama yang budi saya tuh nyampein gitu saya bilangin cuman nggak tahu anaknya juga percaya nggak percaya gitu yang penting saya udah nyampein gitu aja oh ini bang gue penasaran sih bang yang kemarin pas lu di Bandung ya itu kan lu ada jaket sama jam doang ya itu lu pakai baju apa bang? penasaran gitu baju hitam hitam? itu bukan baju lu tapi? bukan baju yang dikasih setelah kajian gitu yang pertama koko yang kedua baju hitam berarti dua kali dikasih baju iya nah cowo sih berarti sampai baju aja masih lu pakai disitu ya kalau baju bukan baju lu sampai di rumah sampai di rumah itu jadi pas istri saya bilang ini bukan baju kamu nih nggak tahu saya bilang gitu jadi di sempet udahlah dibakar aja kata tetangga saya dibakar tuh tetangga saya kan karena lagi nabun sampai celana juga tadi pokoknya semua tuh celana juga bukan punya abang itu? bukan betul takut-takut ada apa-apa nih ya baju ini mungkin dibakar makanya saya bingung gitu sampai banyak banget apa namanya yang nanya nanya cuman kan ya itu handphone saya ilang kan saya nggak bisa komunikasikan terus di kantor pada nanya-nanya cuman ketika mereka nanya jadi kayak saya pusing gitu coba baik ceritain baik ini aduh ntar udah saya pusing loh ceritain-ceritain gitu belum bisa nginget dengan benar ya iya karena emang masih butuh recovery lama itu recoverynya juga nah recovery itu berapa tahun itu yang buat nginget-nginget segala macem itu itu udah mulai-mulai inget kan jalan lima bulan ya ramah banget ya iya itu istri sampai yang kira-kira yang belum pernah dikenalin siapa nih gitu sampai dikirim fotonya ini kenal gak? ada yang di kampung kan ini kenal gak? enggak 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 gimana ya cara nginget-ngingetnya gitu akhirnya jalan ke kampung pokoknya ada ada waktu senggang gimana caranya ketemu gitu biar kenal sama orang-orang berarti emang dari sebelum dari pertama pulang ya sampai sebelum di rupiah itu bener-bener linglung gitu iya gak kenal kacau kalau sampai begitu ya iya itu ayah kata istri saya enggak nangis dia aduh berarti serem juga nih ini bagaimana nih pendapat kalian nih kebat tengah malam kalau dihipnotis sampai hampir ikut aliran sesat Bang Bayu nih iya ada lagi nih Bang dikit-dikit kejadian jadi sempet jadi pas recovery itu kan nenek saya sakit terus gak lama sakit meninggal terus tiga harian lah kan di rumah gelar tiga harian di cipayung terus gelar tiga hari kan saya beres-beres itu kan speker, karpet gitu saya gulung tuh udah selesai pengajiannya tiga harian saya taruh karpetnya di kamar nenek saya nah nenek saya lagi duduk nyum aja pakai baju putih terus saya ngeliat kan gitu kan terus saudara saya ngapa lo Boy enggak enggak lo kenapa lo ngeliat apaan itu ada nenek sebelum itu wangi buat kamarnya berarti habis dia meninggal ada di kamarnya iya itu kok kejadian itu berturut-turut mungkin kalau halusinasi sesekalilah sekali dua kali kok jadi sering berarti semenjak kejadian itu gue sumpulin lo sensitif banget ya ngeliat-ngeliatnya hal begitu ya iya cuman kalau lagi nggak bisa ngeliat ya jalan aja gitu bang normal aja gitu emang kadang-kadang doang bisa lihat kadang-kadang doang bisa ngeliat itu ya kayak saya jalan sepanjang jalan dari rumah ke rumah buddha kan gak ada masalah kan tiba-tiba pas pulang abis maghrib itu ngeliat sosok hitam gitu terus di rumah juga nggak ada apa-apa tiba-tiba pas temen datang lagi jenguk ada sosok bocong gitu jadi enggak enggak apa ya enggak berturut-turut turut-turut nah sampai sekarang gitu bang bisa ngeliat gitu kalau sekarang enggak 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 oke otomatis ketutup matematik setelah saya konsul gitu ya sama tetangga-tetangga sama saudara-saudara kenapa ya gini ya nggak tahu mungkin kebuka kali auranya gitu cuman apa namanya terus ngobrol juga sama ada salah satu apa guru ngaji di Cirebon dari Cirebon saya diusap-usap gini doang udah itu cuman halusinasi udah semenjak pulang dari situ udah nggak udah nggak ilang berarti yang di Cirebon ini bisa nutup mungkin ya kemungkinan kemungkinan ya aduh yaudah nih sobat tengah malam untuk cerita tadi nih kita disclaimer lagi kalau ada kata-kata kayak semacam masjid segala macem hiayi atau segala macem ya itu itu cuman oknum yang menggunakan kata-kata itu dan kita juga nggak ada sama sekali untuk menjelik-jelikan ya ya mas ya itu cuman oknum yang memakai agama untuk kepentingannya pribadi jadi intinya buat waspada aja iya waspada jangan sampai ikut-ikut sesuatu agama tahunya sesat ya wah repot juga kalau gitu ya yaudah nih segitu dulu cerita kali ini terimakasih nih buat bang bayu udah share pengalamannya ini yang sangat penting ya bang biar kalian tuh lebih waspada dalam menghadapi hal-hal yang seperti itu yaudah nih bagi kalian nih yang pengen cerita kayak bang bayu caranya gampang banget langsung aja DM Instagram kita di kisah tengah malam official atau WA aja nomor yang ada di bawah ini yaudah segitu aja gua putro pamit undur diri bang bayu juga pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullah walaikumsalam warahmatullah